Terima kasih. Terima kasih. Pola simbol sebagai berikut ya. Jadi polanya itu adalah ketika P dikalikan dengan Ki, itu bakal berarti, maksudnya di bintang ya, berarti P bintang Ki itu berarti P dikali Ki per 2. Nah sekarang di sini maka nilai dari 6 bintang dalam kurung 2 bintang min 3 kurung adalah berapa? Di sini ada 2, ya. Cuma ada 2 variable ya, atau 2 angka nantinya, berarti 3 angka di sini kita tidak bisa langsung kerjakan semua, kita kerjakan 2 angka dulu. Nah, mana yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah yang berada di dalam kurung terlebih dahulu ya, teman-teman yang di sini. Berarti 2 bintang minus 3 ya. Berarti ini sebagai P2, Ki sebagai min 3 ya. Masuknya di sini, tinggal dikalikan 2, dikalikan dengan minus 3, kemudian kita bagi dengan 2 ya. Nah, berarti ini kita coret, ya. Jadi jawabannya adalah minus 3 gitu ya. Jadi 2 bintang minus 3 ini bisa kita ganti jadi minus 3. Berarti yang tersisa tinggal apa? Tinggal 6, bintang ini 2, bintang min 3-nya itu adalah min 3 gitu ya. Nah, berarti ini P-nya itu sebagai 6, Ki-nya sebagai minus 3. Tinggal dikalikan P kali Ki. T6 dikalikan dengan minus 3, kemudian kita bagi dengan 2 ya. Cara rumus, berarti jadinya minus 18 dibagi 2, dapatlah minus 9. Ya, so, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini diketahui pola yang sama seperti soal sebelumnya, teman-teman ya. Jadi ini polanya masih sama dengan pola yang sebelumnya. Nah, jika 8 bintang 2 bintang R itu 12, maka nilai dari 4R. Berarti ini sama kayak soal sebelumnya, kita kerjakan dulu dari yang dalam kurung ya. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu dari 2 bintang R ya gitu ya. Ini hasilnya apa dulu? Berarti tinggal dikalikan ya ini. Berarti 2 dikali R, 2R. Dibagi dengan 2 ya. Berarti jawabannya adalah R. Oh, berarti 2 bintang R ini bisa kita ganti dengan R. Nah, sekarang kita masukin lagi semuanya. Berarti 8 bintang, 2 bintang R-nya itu setara dengan R. Berarti 8 bintang R ya. Ini kita kalikan lagi ya, menggunakan rumus. Berarti P-nya sebagai 8. Ki-nya sebagai R. Berarti jadi 8R dibagi 2. Jawabannya adalah yang 4R gitu ya. Nah, ini langsung dapat 4R gitu ya. Nah, 4R-nya itu berarti ini hasil dari semuanya. Hasil dari ini semua. 4R ini hasilnya adalah berapa ini? 12 gitu ya. Nah, karena yang dicarinya itu adalah 4R. Ya udah, langsung aja kita masukkan ke jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah 12 ya. So, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Oke, lanjut. Pak Ali merupakan bos suatu pabrik batu bata gitu ya. Jadi, nah suatu hari nih, suatu hari, pabrik tersebut dapat memproduksi, berapa ini? Sebanyak 1.800 batu bata ya. Jadi, yang diproduksi itu 1.800 batu bata gitu ya. Nah, kemudian, tetapi itu tidak sesuai yang diharapkan katanya. Jadi, si 1.800 ini masih kurang gitu kan. Si 1.800 ini merupakan 10% kurangnya dari bata yang diinginkan gitu ya. Jadi, maka jumlah batu bata yang diharapkan sebenarnya adalah, nah, jadi kayak gini ya. Kalau ada kata-kata kurangnya, misalkan ini. 15 itu adalah, ya, 15 adalah 10 kurangnya dari, gitu ya, dari berapa? Misalkan ya, berarti 15 adalah itu sama dengan 10 kurangnya itu nanti adalah min 10 ya, 10 kurangnya. Nah, dari angka berapa nih X-nya? X-nya taruh di depan sini. Jadi, X sama berapa? Tinggal pindah ke sini, jadi 15 tambah 10, 25. Berarti, 15 adalah 10 kurangnya dari 25, gitu ya. Jadi, 15 ini 10 kurangnya dari 25, kan? Karena 25 dikurangi 10, itu adalah 15 ya. Jadi, supaya dapat 25 itu, kamu kurang 10 gitu ya. Kalau kamu punya 15, ya, pengen jadi 25, kamu kurang 10 buat dapetin 15. Jadi, yang ada kata-kata, misalkan 10 kurangnya, kamu taruh min 10 di angka yang dimaksudnya ya, misalkan X gitu. Nah, berarti di sini gimana? 1.800, ya, kita tulis ya. 1.800, kita ubah ke persamaan, ya, sistem persamaan linearnya, menggunakan variable, gitu kan? 1.800 batu bata adalah atau merupakan, itu sama kayaknya adalah, sama dengan 10% kurangnya, ya, berarti. Dari siapa? Dari bata yang diinginkan. Berarti tulis dulu bata yang diinginkannya, misalkan X gitu ya. Misalkan, bata yang diinginkannya itu kita misalkan sebagai X, ya, berarti X dikurangi dengan 10%, jadi kurangnya 10% X gitu ya. Jadi, 10 kurangnya dari bata yang diinginkan, berarti 10% dari X gitu ya. Jadi, minus 10% dari X. Tinggal kita jabarkan saja, berarti 1.800 sama dengan, ini kan 1 ya, 1 itu sama kayak 100%, ya, gitu kan? Berarti kalau 100% dikurangi 10%, berarti tinggal 90% X gitu ya. Berarti X-nya sama dengan berapa? 1.800 dibagi dengan 90%. 90% itu kan 90 persen ratus, teman-teman ya. Nah, ini tinggal 100-nya naik ke atas, jadi 100 dikali 1.800 dibagi 90, berarti X sama dengan, coret 180 bagi 90 dapat 2, 20 kali 100 dapat 2 ribu. Berarti yang diinginkan sebetulnya adalah 2 ribu gitu ya. Jadi, misalkan gini, kamu pengennya dapat 2 ribu nih, gitu kan? Tapi kamu cuma punya 1.800, berarti kurangnya berapa? Kurangnya 10% lagi dari ini. Coba, 10% dari 2 ribu berapa yuk? 10% dari 2 ribu, ini kan 10 perseratus kali 2 ribu. Berarti coret nolnya 2, berarti 200. Oh, berarti supaya dapat 2 ribu, kamu kurang 200 ya, gitu. Jadi, 1.800 itu adalah 200 kurangnya ya, dari batu yang diinginkan. Atau 10% kurangnya dari batu batu yang diinginkan. Itu hanya kata-katanya saja ya, yang berbeda. So, kita langsung jawab saja, batu batu yang diinginkan adalah 2 ribu. Oke, Saskia dan Sakila merupakan kakak beradik ya. Mereka berdua memiliki sepeda masing-masing, ya kan? Nah, di mana sang kakak memiliki sepeda yang lebih besar daripada adiknya, ya, Sakila. Nah, jika mereka masing-masing berada pada tempat yang berbeda, misalkan, gitu ya. Saskia di tempat A dan Sakila di tempat B. Kedua tempat tersebut memiliki jarak 1260 ya, kita misalkan saja. Nah, seperti itu, jaraknya itu adalah 1260 meter ya. Kemudian kecepatan Saskia adalah 8 meter per sekon. Sedangkan kecepatan adiknya itu adalah 3 per 4 dari kecepatan sang kakak. Berarti kecepatan si Saskia, Saskia, ya, itu adalah 8 meter per sekon. Kemudian kecepatan adiknya, Sakila, itu 3 per 4-nya ya. 3 per 4 dari 8. Berapa? 8 bagi 4, 2, 2 kali 3, 6 meter per sekon ya. Jika Saskia bergerak ke tempat B, dan, nah, jadi si Saskia bergerak ke tempat B dari posisi A. Kemudian si Sakila bergerak ke tempat A dari tempat B. Jadi, ini Saskia, Saskia dari sini. Sedangkan Sakila dari sini. Ya, dia bergerak ke sana, sedangkan Sakila ke sini. Dalam waktu bersamaan, jalur yang sama, setelah berapa menit mereka bakal berpapasan. Berarti nanti kan jadi kayak gini, kita ganti warna biru dulu. Nanti Saskia bakal maju ke sini, misalkan, Saskia ke sini. Nah, mereka bakal bertemu di satu tempat gitu ya. Nah, waktu tempunya bakal sama nggak? Waktunya bakal sama. Yang berbeda apanya? Jaraknya pasti beda, kemudian kecepatannya berbeda. Tapi waktu dia sampai ke berpapasan pasti sama ya. Dari A ke tempat ini, sama dari B ke tempat ini, waktunya bakal sama gitu ya, bareng. Nah, berarti kita gunakan dulu konsep nih, logikanya gimana nih? Berarti, yang dari sini ke sini kita sebut sebagai jarak yang ditempu Saskia ya. S Saskia. Sedangkan dari sini ke sini kita tulis S Sakila ya gitu ya. Ini Saskia, ini Sakila ya. Berarti, jarak yang ditempu Saskia dengan ditambah jumlah yang ditempu oleh Sakila, itu harus menjadi 1260 totalnya ya. Kan sama nih. Ini ke sini, ditambah ini ke sini, totalnya harus jadi 1260. Nah, rumus jarak sendiri adalah V dikalikan dengan T, kecepatan dikali waktu. Berarti, kecepatan Saskia dikali T-nya pasti sama ya, waktu. Ditambah kecepatan Sakila dikali waktu, sama dengan 1260. Kecepatan Saskia itu 8 tadi, teman-teman ya. Jadi, 8T ditambah dengan 6T, itu akan sama dengan 1260. Berarti, 14T sama dengan 1260. Berarti, T sama dengan 1260 dibagi 14 ya. Nah, ini berapa nih? 1260 kita bagi dengan 14. Kita perkecil dulu kali ya. 126 dibagi 2, kan kita dapatkan 63 ya. Berarti, 630 dibagi dengan 14 dibagi 2, 7 ya. 63 bagi 7 itu 9. Berarti, 90. Satuannya dalam apa nih, waktunya? Sekon ya, meter per sekon. Berarti, 90 sekon ya. Nah, kalau kita pengen ubah ke menit, cukup mudah, tinggal kita bagi 60. 90 dibagi 60. Jadi, menit ya ini, udah jadi menit. Berarti, coret-coret. Di perkecil, 9 sama 6, jadi 3 per 2 menit. Oke, berarti 3 per 2 menit atau 1,5 menit ya. Nah, jadi mereka akan bertemu setelah 3 per 2 menit atau 1,5 menit. So, jawabannya adalah yang opsi C. Oke, Saskia dan Sakila ini masih soal yang sama ya. Tapi, kita lihat pertanyaannya. Jika Saskia sama-sama bergerak dari kota A ke B secara bersamaan gitu ya. Maksud dari soalnya jika Saskia dan Sakila ya. Jadi, ini bareng gitu ya. Nah, ini tertinggal. Jika Saskia dan Sakila sama-sama bergerak dari kota A ke kota B. Kota A ke kota B misalkan ya. Jadi, Saskia posisi di sini. Sakila juga startnya di sini. Nah, kemudian mereka bergerak secara 6 menit ya. Bareng ke sana 6 menit, 6 menit. Berapa selisih jarak keduanya? Ya udah, kita hitung jarak si Saskia dulu ya. Ini pasti karena dia lebih cepat. Tadi kecepatannya 8. Maka bakal lebih jauh. Jadi, rumusnya adalah kecepatan Saskia dikali waktunya ya. Kecepatannya itu 8 meter per sekon. Dikali waktunya berapa nih? 6 menit. Kita ubah ke sekon supaya sama. Jadi, menit itu ke sekon tinggal dikali 60. Ya, 60 sekon per menit. Kita coret. Jadi, 360 sekon. Kita kalikan 360 sekon. Coret-coret. Berarti 360 kali 8, teman-teman. Berapa? Ayo, 360 kali 8. Kita kalikan ya. 360 kali 8. Dapatkan 2880 meter ya. Sedangkan jarak yang ditempu oleh Sakila. Berarti kecepatan dari Sakila dikalikan dengan waktu yang ditempunya. Ini Sakila ya. Kita hapus dulu ini supaya rapih. Oke, kecepatannya tadi 6 ya. 6 meter per sekon dikali tetap sama 6 menit. 360 sekon. Coret sekonnya 360 kali 6. Berarti didapatkan 2.160 meter. Ini yang ditempu. Nah, selisihnya tinggal kita kurangkan. Berarti 0, 8 dikulangi 62. 8 kurangi 17. 720 meter ya. So, langsung saja jawab opsi yang... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.